Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Mr. Dika Welcome back to Mr. Dika Hari ini Mr. akan masuk ke materi berikutnya Kalau kemarin kita belajar tentang sistem pernafasan pada hewan Nah, kali ini Mr. akan masuk ke materi organ-organ pernafasan pada manusia Nah, sebelum ke materi, Mr. mau bertanya dulu Apa sih bernafas itu menurut kalian? Nah, bernafas adalah menghirup oksigen Dan melepas atau mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan wab air Nah, organ-organnya adalah yang pertama Rongga hidung Nah, rongga hidung di sini kan Fungsinya adalah tempat masuknya udara Nah, di sini di rongga hidung itu juga ada namanya ujung saraf pembau Yaitu sebagai indera penciuman Nah, indera penciuman ini membedakan antara bau Bau, ya kan Bau ikan goreng atau ayam goreng Juga bisa Kemudian ada rambut halus Atau silia Nah, bahasa ilmiah adalah silia Ini adalah untuk menyaring debu dan kotoran Nah, ada juga di sini namanya selaput lendir Fungsinya apa? Untuk menjaga kelem bapan Nah, organ yang kedua adalah Faring Atau tenggorokan Nah, ini fungsinya adalah Jalur persimpangan setelah Dari hidung Kemudian ada Laring Laring Nah, laring ini disebut juga kotak suara Laring ini adalah penghubung antara varik Laring dan traheia Nah, laring disebut juga dengan pangkal tenggorokan Nah, dalam laring ini terdapat bita suara dan katuk epiglottis Atau yang disebut juga fungsinya adalah Memisahkan saluran makan dan saluran udara Kemudian nomor empat adalah traheia Traheia adalah penghubung antara laring atau pangkal tenggorokan dan bronkus Nah, traheia disebut juga dengan batang tenggorokan Nomor 5 Nomor 5 adalah bronkus Nah, bronkus adalah percabangan dari traheia Nah, bronkus ini mirip dengan huruf Y Bronkus terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri Makanya ada mirip dengan huruf Y Nomor 6, bronchiolus Atau disebut dengan percabangan bronkus Organ yang nomor 7 adalah alveolus Nah, alveolus adalah di dalam paru-paru Nah, fungsinya adalah sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida Nah, alveolus ini kalian bisa membayangkan bentuknya kayak buah anggur Bercapang teak Nah, alveolus digelilingi oleh kapiler-kapiler darah Nomor 8, yang nomor terakhir adalah diafragma Diafragma ini adalah sejenis otot Otot pernafasan yang terletak di bawah paru-paru Diafragma dapat berkontraksi jika menghirup oksigen Gitu ya, perhatikan ya Dia akan berkontraksi Dan berrelaksasi jika menghubuskan CO2 dan uap air Relax Nah, gitu ya Demikian organ-organ pernafasan dari manusia Terima kasih telah menonton!